Bagaimana ibu negara dikasih hujan konsumsi laporan terus ini anak-anak Camping itu suasana yang paling menyenangkan adalah pada saat hujan seperti ini walaupun Ambiar semua Ambiar gimana hujan gini mai laper-laper-laper-laper-laper-laper-laper tapi Tadi udah bikin karir gua tadi ada tragedi ini banjir sama tadi aku sempat ke ujaran tapi nggak disitu Milo milo Ah mantap kurang manis Jadi tenda Borneo 6 ini relatif aman bukan relatif bahkan aman ya di saat hujan deras seperti sekarang ini Jadi Borneo 6 ini dia punya dua layer dan tidak ada kondensasi sedikitpun di dalam kecuali di bagian luarnya aja di bagian luar ini ada kondensasi di dalamnya itu pun juga karena dari flysheetnya yang nempel ke tendanya dari layer luarnya Jadi sejauh ini tenda Borneo 6 top trend dan anak-anak di dalam di saat hujan kayak gini masih enjoy enjoy aja Kita punya tenda Borneo 6 ini tendanya cukup bagus tidak ada kondensasi meskipun hujan deras seperti ini kita masih bisa santai sebelum minum milo Hujan 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 gini kita bikin suki cocok anget-anget mantap Cuma kuah suki marak lobo enak kita coba ya Tanda Borneo 4 ini sangat luas bisa masuk kuah kasutnya Teman-teman lihat kan di sini nggak ada bocor sedikitpun setitik pun secukupi pun sekecerot pun May kamu kenapa enggak makan hei belum matang kenapa enggak yang ini pedes nggak kuat harus kuat dong ini nggak mau selampung kita mati Udah jadi punya akmal bu Ya ini Yeeas Udah lagi punya akmal Bu ya Abang nggak pakai sayur No Abang itu bataga Hujannya udah beres dan tenda dalam keadaan aman-aman saja. Akhirnya kita bisa menikmati suasana sore menuju malam di Kojiland. Seperti yang dibilang sama Ibu Negara di awal, kalau kita mau masuk ke Greengrass. Tapi ternyata di Greengrass tempatnya di booking, seluruh area penuh, gak ada space lagi untuk kita bisa camping. Dan akhirnya sama petugasnya kita diarahkan ke Kojiland. Dan ternyata di Kojiland ini tempatnya nyaman banget, gak kalah juga. Kalau di Kojiland ini kita sudah di blok-blok. Jadi sudah ada area-area yang memang diperuntukkan untuk camp. Kita sekarang ada di blok C. Nah blok C ini tempatnya enak banget, rata gitu ya. Ada blok-bloknya, jadi setiap bloknya itu udah rata. Dan udah ada paritnya kita tinggal lurusin aja. Tadi anak-anak seru banget bikin parit pas lagi hujan. Terus anak-anak juga berusaha untuk tendanya supaya bisa aman. Dan itu baik buat mereka menurut saya. Kenapa? Karena anak-anak bisa belajar bagaimana memproses sesuatu yang memang baik untuk mereka. Jadi dalam membangun tenda, disitu ada kerjasama. Dalam membuat parit juga disitu ada usaha yang dilakukan oleh anak-anak. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat mereka. Ya, jadi kembali ke Kozilen. Kozilen itu tempatnya blok-blok ya tadi ya. Kita ada di blok C sekarang. Dan di blok C itu dekat dengan kamar mandi. Jadi enak lah kita ngambil air, blok-balik. Cepat banget gitu, nggak susah gitu ya. Dan kekurangannya adalah setiap kita harus ke kamar mandi harus bayar Rp2.000. Tapi menurut saya itu tidak masalah. Kenapa? Karena untuk perbaikan, untuk kebersihan, dan untuk keberlangsungan pembangunan. Supaya Kozilen ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke. Nah sekarang, mari kita nikmati suasana sore di Kozilen. Dimana kabut-kabut sudah turun. Dan saya sudah mulai menggunakan jaket. Karena sudah tadi terakhir 21 derajat. Ya lumayan dingin ya. Sekarang nggak tahu berapa derajat. 19 mungkin ada ya. Dan ini sudah mulai dingin. Suacanya. Susu coklat teman ya. Supaya badan bisa hangat. Joss pokoknya. Teman-teman, kalau mau ke sini, ke sini aja. Ya, tiketnya murah banget. Satu orang yang cuma Rp30.000. Dan nggak ada tiket mobil. Di hitung hanya orang saja. Terus di depan palingan di perkutannya. Satu orangnya Rp10.000. Jadi total Rp40.000. Untuk bisa kita nge-camp di Kozilen. Ini. Kita nikmati teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lihat toiletnya. Ayo. Bayarin, mbah. Iya. Biarin, sob. Aku nggak selesai dari toilet. Ini. Ini. Ah, pula-pula. Tadi baru aja bilang, kalau hujannya udah redah, baru bisa menikmati suasana sore. Anak-anak udah ke toilet. Anak-anak udah ke warung. Hujannya gede lagi. Ih. Anak. Hujan nambah gede. Anak. Anak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Koji Land ini ada area yang langsung ke jurang jadi harus berhati-hati kita harus pilih-pilih area yang memang sudah diperuntukkan buat campground ya jadi kalau disini jurangnya dalam banget mai awas jatuh jangan ke situ mai awas ke jurang kamu ya setelah tadi jalan-jalan pagi-pagi lihat suasana di Koji Land akmah lari-lari tadi bareng dengan Yajid dan Ibu Negara habis lihat pemandangan yang ada disini terus lihat setup-setup tenda dari camper yang lain juga kata Ibu Negara sih kata Ibu Negara sih supaya bisa jadi referensi juga sekarang istirahat dulu sebentar lagi kita mau bongkar tenda dan siap-siap untuk pulang karena sebentar lagi udah siang nanti kalau sore keburu hujan lagi dan sebelum pulang kita istirahat dulu dan ngemil-ngemil dikit sebentar lagi kita set up eh set up sebentar lagi kita bongkar tendanya oke kita ngemil dulu bukan begitu akmal ngomong gak cuman iya ngemil terus yoo nge-nge-nge-nge